Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yaitu pada pembelajaran kelas 11 semester 1 Tempo hari kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Sekarang kita akan belajar tentang hidup nyaman dalam berperilaku jujur Lalu memulai belajaran sebaiknya kalian menyiapkan beberapa hal Yang harus disiapkan sebelum melakukan pembelajaran dari kali ini Yang pertama siapkan alat tulis seperti perpeng dan buku catatan Yang kedua catat hal-hal yang penting Hal-hal yang menurut kalian penting Dan yang selanjutnya siapkan kamera Atau nantinya gunanya untuk tugas kalian Di akhir yaitu menfoto buku catatan yang sudah dicatat oleh kalian Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Pembelajaran garing kali ini Kita buka pembelajaran ini dengan bacaan basmala Semoga dengan harapan pembelajaran pada kesempatan kali ini Bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua Baik kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bagi yang menimak, monggo ayo kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah dengan harapan semua kegiatan kita pada kali ini Bisa dilajarkan oleh Allah SWT Nah sebelum kita beranjak kepada materi Minggu lalu kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah SWT Nah disini apakah sudah, apakah masih ada yang ingat tentang iman kepada kitab-kitab Allah SWT Nah baik jika kalian sudah ingat kita lanjut kepada materi yang selanjutnya Yaitu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari Nah sebelumnya saya akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian semua Tentang tujuan pembelajaran kali ini Nah ada empat pembelajaran Yaitu ada empat tujuan Yaitu yang pertama Setelah kita membelajari pembelajaran kali ini Atau dari jujur kali ini Siswa dapat menunjukkan atau dapat memahami Berperilaku jujur itu merupakan ajaran pokok dari agama Nah yang kedua siswa dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga siswa dapat memahami manfaat atau hikmah dari berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari Nah yang terakhir ini merupakan siswa dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari Nah itu merupakan tujuan kita setelah membelajari pembelajaran atau materi pada kesempatan kali ini Nah langsung saja kita menajak kepada materi Yaitu materi tentang kejujuran Nah poin yang pertama yaitu Pentingnya berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari Nah apa sih pentingnya dari berperilaku jujur itu? Ada yang tahu? Nah baik Berperilaku jujur itu merupakan kesesuaian antara niat, ucapan, dan perbuatan dengan realita atau kenyataan yang ada Jadi jujur itu kesesuaian antara perbuatan dan ucapan atau perniat Jadi kita jika berkata seperti ini Maka perbuatannya kita harus seperti ini Misal kita berbicara tentang kuasa Bahwasannya umat islam itu wajib untuk melaksanakan kuasa Ramadan pada kesempatan kali ini Nah itu kita harus berpilaku seperti orang yang berpuasa Kita benar-benar berpuasa Nah jadi jujur seperti itu Geberan besarnya seperti itu Dapat kita lihat dengan contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari Nah kata jujur ini berasal dari bahasa Arab Nah bahasa Arab itu seperti asyidaku Nah asyidaku itu artinya jujur Nah sedangkan lawan katanya yaitu dusta Dusta itu apa? Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan Tidak sesuai dengan apa yang diperbuat Nah jujur itu merupakan sifat atau ahlak yang baik bagi manusia Jika manusia itu melaksanakan kejujuran itu Maka dia akan memperoleh hikmah-hikmah atau keutamaan-keutamaan dari perilaku jujur itu Nah ini sesuai dengan firmanya Allah SWT dalam surat Tawbah ayat 119 yang berbunyi seperti ini A'udzubillahirinasyaitanirrojim Ya ayyuhalladina amantakullaha wakunum wa'assani'in Nah jadi artinya ini Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu Dan kumpulah kalian dengan orang-orang yang benar Atau orang-orang yang jujur Nah dari ayat ini kita diperintahkan oleh Allah SWT Untuk bersosialisasi atau untuk berdaul Atau untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik Atau orang-orang yang jujur Kenapa? Karena orang-orang yang jujur itu Seperti sabda Rasulullah SAW Bahwasannya Kejujuran itu dapat membawa kepada kebaikan Nah dan kebaikan itu dapat membawa kita kepada surganya Allah SWT Nah jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku jujur itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari Nah jadi seperti itu Nah tadi yang kita jelasin bahwasannya Lawan dari kata jujur ini adalah Al-Tibbu atau Dusta Nah Dusta itu apa? Dusta merupakan ketidakkesesuaian dengan apa yang dilakukan Dengan apa yang diucapkan Nah ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW juga Bahwasannya ada tiga ciri-ciri orang yang berdusta Atau yang bisa disebut dengan munafik Ada tiga yaitu Apabila berkata Ia dusta Apabila ia berjanji Maka ia ingkar Dan apabila ia dipercaya Maka ia berkhianat Jadi seperti itu Baik Yang kedua yaitu Tentang keutamaan Kejujuran Keutamaan tentang kejujuran Nah Nabi Muhammad SAW Mengajukan umatnya untuk berperilaku jujur Kenapa? Karena kejujuran itu merupakan ahlak yang mulia Yang nantinya membawa kepada kebajikan Jadi ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang tadi yang saya bacakan Bahwasannya Kejujuran itu dapat membawa kita kepada kebaikan Nah kebaikan itu dapat membawa kita kepada surganya Allah SWT Nah jadi ada tiga keutamaan dalam kita melakukan perilaku jujur itu Yang pertama Nah nanti kita jika sudah berbuat jujur Itu nanti kita dapat derajat yang tinggi jujurnya dan di akhirat Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari dapat berperilaku jujur itu Nantinya akan mendapatkan derajat yang amat tinggi di dunia maupun di akhirat Nah yang kedua Orang yang berperilaku jujur itu nantinya akan dimudahkan rizkinya dan segala urusannya Jadi jika kalian ingin rizkinya itu lancar Dan segala urusan yang kalian lakukan itu dapat berjalan dengan lancar Maka berperilakulah jujur di dalam kehidupan sehari-hari Kenapa? Karena itu tadi dapat melancarkan rizki dan dapat melancarkan segala urusan kalian yang baik-baik Nah yang ketiga Kejujuran dapat membuahkan kepercayaan Jadi kita jika sudah berperilaku jujur Maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain Nah jika kita berdusta Maka orang lain tidak akan percaya dengan apa yang kita ucapkan Dengan apa yang kita perbuat Nah jadi berperilaku jujur itu sangat utama Dan sangat diutamakan oleh umat manusia Khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW Nah kejujuran itu juga bisa dilaksanakan oleh semua makhluk hidup yang ada di dunia ini Kenapa? Karena kejujuran itu memiliki keistimewaan atau keutamaan-keutamaan tersendiri Yang sudah saya sebutkan baru sana itu ada tiga Baik yang selanjutnya yaitu yang ketiga Yaitu ada macam-macam kejujuran Nah jadi disini ada macam-macam kejujuran Di dalam materi pada kesempatan kali ini Ada tiga Yaitu yang pertama Jujur dalam niat dan kehendak Yang kedua Jujur dalam ucapan Dan yang ketiga Jujur dalam berperilaku Baik yang pertama Yaitu jujur dalam niat dan kehendak Jujur niat dan kehendak ini Merupakan motivasi setiap gerak dan langkah Seseorang untuk melaksanakan perintah Allah SWT Nah jadi niat itu adalah motivasi awal kita dalam melakukan perbuatan Nah jika sudah kita niatkan baik Maka nanti akan perbuatannya kita akan condong kepada kebaikan Nah jika apabila niat kita itu sudah jelek Maka perbuatan kita nanti akan condong kepada kejelekan Contohnya nih misal kita berniat untuk sholat Nah sholat itu untuk apa? Yaitu untuk menyembah Allah SWT Itu benar Jika sholat itu untuk menyembah manusia Maka itu salah Misalkan lagi kita niat untuk berpuasa Nah berpuasa itu untuk siapa? Niatnya untuk mendapatkan perintah Allah SWT Nah jika niat puasa itu diselewengkan Atau dibuat macam-macam Misalkan nih kita dibuat untuk pesugihan Atau untuk kekebalan tubuh Maka itu adalah niat yang jelek Nah ini akan kita dimasukkan kepada nerapannya Allah SWT Karena akibat dengan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan ajaran agama Yang kedua yaitu jujur dalam ucapan Nah jujur dalam ucapan itu adalah kesesuaian ucapan atau bicara kita terhadap realita yang ada Terhadap perbuatan kita Nah jadi ucapan ini sangat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari Karena kenapa? Kenapa? Karena mulutmu adalah hari maumu Maka kita harus waspada dengan apa yang kita ucapkan Jika kita sudah tidak jujur dalam ucapan kita Maka kita akan sulit untuk dipercaya oleh orang lain Misalkan nih kita berbicara tentang Jika kita masuk hutan Kita berbicara tentang memberitahukan kepada masyarakat bahwasannya di dalam hutan itu Ada seekor harimau Nah ternyata masyarakat mengecek di dalam hutan itu tidak ada harimau Nah jadi disini kita sudah berbohong tentang ucapan Ucapan kita Maka ucapan-ucapan yang selanjutnya Maka akan sulit dipercaya oleh masyarakat atau orang lain Jadi kita harus menjaga lisan kita Harus menjaga pembicaraan kita Dan harus menjaga mulut kita Kenapa? Karena agar untuk menjaga kepercayaan kita terhadap orang lain Yang ketiga yaitu Kenjujuran dalam perbuatan Nah perbuatan itu juga harus sesuai dengan apa yang diucapkan Dengan apa yang diniakan Nah kenjujuran dalam perbuatan itu harus dilakukan sesuai dengan realita yang ada Jadi seperti itu Misalkan ini kita melakukan tentang Apa ya Membantu orang lain Nah membantu orang lain itu harus membantu dengan ikhlas Harus membantu dengan sesuai apa yang dibutuhkan Jika kita membantunya itu Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Merupakan kebohongan Kebohongan yang nyata Jadi seperti itu Selanjutnya Yang keempat yaitu tentang hikmah Berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari Nah ada beberapa hikmah dari berperilaku jujur itu Yang pertama Itu hati kita menjadi tenang dan damai Kenapa? Karena tidak takut dengan kebohongan-kebohongan yang akan muncul di hidupan kita Karena apa? Karena kita sudah tidak berbohong Tidak takut ketahuan kebohongan Kenapa? Karena kita memang tidak berbohong Kalau kita itu sudah melakukan kebaikan Atau melakukan sesuatu Jadi seperti itu Jadi hati kita menjadi tenang dan adem Tidak khawatir bahwasannya akan ditahui kebohongan Maka seperti itu Yang kedua Yaitu dimudahkan, mendapat kemudahan dalam kehidupan sehari-hari Kita jika sudah jujur Maka kehidupan kita dalam sehari-hari itu menjadi kehidupan yang gampang Terarah, damai, dan sebagainya Yang selanjutnya yaitu diselamatkan dari azab dan bahaya Nah kita jika sudah berperilaku jujur Insya Allah oleh Allah SWT diselamatkan dari azabnya Dan dijauhkan dari malapetaka atau bahaya Jadi seperti itu Yang selanjutnya hikmahnya yaitu dijamin masuk surga oleh Allah SWT Jadi kalian yang belum berperilaku jujur Berperilakulah jujur seperti mana yang sudah diajarkan oleh agama Yaitu yang pertama harus berperilaku sesuai dengan apa yang di ucapkan Sesuai dengan apa yang diperbuat Dan sesuai dengan apa yang diniatkan Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ini adalah Inti dari hikmah-hikmah itu tersendiri Yaitu yang ikmahnya itu adalah Dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya Jadi kalian yang sudah berperilaku jujur Jangan khawatir Maka itu harus kita syukuri bahwasannya Kita juga apabila sudah berkata jujur atau sudah berbuat jujur Maka kita akan dicintai oleh Allah SWT serta Rasulnya Yaitu Nabi Muhammad SAW Nah jadi seperti itu pembelajaran kali ini Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Kejujuran itu merupakan inti dari kehidupan ini Merupakan ajaran pokok dari agama Nah kejujuran itu kita jika sudah melakukan kejujuran Maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau hikmah-hikmah dari Kejujuran itu sendiri Maka jangan lupa kalian dalam kehidupan sehari-hari Untuk melakukan kejujuran Kenapa? Karena untuk menjaga kepercayaan Dan menjaga rasa hormat dan taat kepada Allah SWT Serta kepada orang lain Jadi seperti itu Untuk mengecek bahwasannya Kesungguhan dalam materi kali ini Saya akan memberikan tugas kepada kalian Untuk mengumpulkan hasil nyatatan Yang dari awal dari akhir ini Dikumpulkan di kolom komentar di bawah ini Atau bisa dikirim lewat grup Dengan cara di foto Lalu gambarnya dikirim kepada kolom komentar Atau WA grup Jadi seperti itu ya Untuk materi selanjutnya Nanti kita akan belajar tentang toleransi Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa Jadi dipersiapkan Pemahaman kalian tentang toleransi Sebagai alat pemersatu bangsa ini ya Kita akan melakukan pada pertemuan yang selanjutnya Baik Untuk menutup pembelajaran dari kali ini Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Irohbilalamin Baik Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Saya ucapkan terima kasih Dan mohon maaf Jika ada materi-materi Atau ucapan-ucapan Yang tidak sesuai dengan apa yang Sudah menjadi Sudah menjadi ketentuan bersama Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh